Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 2 Saya Ariana Fitri, absen 3 Dan saya Nurul Hasanah, absen 23 Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan atau membuat video ujian praktek bahasa Indonesia Tempatnya berada di Tandil Losari, terletak di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magilang, Provinsi Jawa Tengah Kita akan menuju lokasi candinya yang berada di depan sana, mari ikuti kami Baik, sekarang kita sudah berada di lokasi candinya Berikut ini adalah kondisi sandi Losari pada saat ini Ada beberapa yang belum berbentuk sandi seutuhnya Seperti yang di bawah sana itu masih berupa balok-balok batu yang belum tertata rapi Karena ini masih akan ada rencana tindak lanjut seperti penggalian lebih dalam Yang saya baca, candi Losari diduga dari agama Hindu Candi Losari ditemukan di tengah pepun salah milik Muhammad Basri pada tanggal 11 Mei 2004 Pada saat beliau menggali untuk galian aliran air untuk pepunnya Di galian tersebut ternyata terdapat banyak batu candi Badri seorang guru SMP Negeri 12 di kota Magilang Membawa pulang batu-batu tersebut dan menyusun lagi di halaman rumahnya Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan evakuasi arkeologis dan rekonstruksi Dari pertemuan ini ditemukan tempat bangunan candi yang masih utuh terpendam oleh lahar humum merabi Berhubung ini masih pandemi Jadi kita belum bisa masuk langsung menuju candinya Kita hanya bisa melihat dari atas candi Kita bisa masuk lewat sana Tapi karena berhubung sudah sore juga Jadi kita tidak bisa langsung turun ke dalamnya Candi tersebut berukuran sekitar 3x3 meter menghadap ke barat Simpulannya dari sini kita masih banyak warisan budaya yang harus kita lestarikan dan juga kita jaga Baik, sekian dari kami penjelasan tentang candi mosari Dan juga beranekah ragam yang sudah kita jelaskan tadi Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!